Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya, Derosa Otomotif Atau dikenal dengan Derosa Mobil Bekas Pada kesempatan ini, di hari raya Saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah Tokoballahu minawaminkum Siamana wa siamakum Mohon maaf lahir dan batin Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah yang Maha Kuasa Dan dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh yang Maha Kuasa Amin Ya Allah berbala alamin Hari ini Honda JS Tahun 2012 Bertransmisi manual warna putih tahun 2012 Dimana plat nomornya berplat genap Pajaknya di bulan 10 Untuk nilai pajak sekitar 2.200.000 Kurang lebih Ini SNK nya di daerah Tanggerang Kabupaten Honda JS Tahun 2012 Untuk mobil ini tipe GE8 Mobil yang sangat diminati Kita akan review secara keseluruhan Insya Allah kita akan membedah mobil ini Hal yang pertama adalah lampunya Lampunya menggunakan multi reflektor Masih bagus Utuh Tidak ada yang Renget atau pecah Hanya Kusam karena tua Tapi ini bisa dipoles ya Dan untuk grill front depan Dia Memanjang Seperti sarang tahun Dan untuk bumper Front bumper guard Bumper depannya masih utuh Masih bagus Gap-gap nya pun masih sangat Presisi ya Belum terdapat Fog lamp Atau lampu kabut Tapi ini option Dan disini ada Buat Variasi direct ya Variasi direct Tapi masih Menambah kesan Sporty Dan juga Kep mesinnya masih Bagus Ini kep mesinnya Udah dicat ulang Tapi masih Sangat bagus Rapi Dan Fender Samping kanan Masih rapi Masih bagus Gembreng-gembreng Tapi memang sudah dicat ulang Sudah tersedia Lampu sen di fender Sebelah kanan Sebelah kanan samping Bodi samping Masih sangat bagus Rapi Bagus Dan sepionya Suara dengan bodi Belum ada Lampu sen Dan juga Handle door Cungkil Suara dengan bodi Sudah dilengkapi dengan Talang air Atau Sain visor Dan Di bawahnya Atau Dispelang Masih sangat rapi Rapi Disininya Tidak ada Bekas indikasi Tabrakan yang Sangat besar Dispelangnya Masih Bagus Semua Dan di pilar A nya Kita lihat Masih Asli Ini menandakan Mobil ini Aman Tidak pernah Kejadian Eksiden besar Karena gap Gap Presan Pabriknya Masih utuh Tidak ada Bekas cedera Masih Orsinil Dan di Palang Pilar A nya Cetnya Masih Original Dan juga Di Siler Siler Pintu Door trim Cet Masih Bagus Siler Siler Masih Utuh Siler Siler Masih Utuh Tidak ada Bekas Eksiden Di Door trim Rampis Sudah Diretrim Kulit Softice Bahannya Power Door Lock Dan Window Di Kemposisi Seat Seat Back Pocket Dan Speaker Baik Disininya Juga Sama Seat Siler Siler Masih Utuh Tidak Ada Bekas Eksiden Belum Pernah Dicat Ulang Masih Asli Bawaan dari pabrik Di pilar B nya Kita cek lagi masih utuh semua Tidak ada bekas eksiden atau terguling Mobil ini Di palang pilar B nya Masih utuh juga tidak pernah dicet Semuanya Masih dalam keadaan Baik dan masih sangat bagus Kaca masih asli Bawaan dari pabrik Weeper belakang Dan logo Honda yang besar Disininya Black piano Memanjang Di bawah kaca belakang Logo Honda Jazz Dan ini logo Jazz RS tapi sebenarnya Ini hanya tempelan stiker ya Aslinya adalah Tipe S Dan juga kita cek di bagasi Masih sangat utuh Tidak bekas eksiden Cat dalam bagasi Masih ori Tidak bekas Eksiden Dan disini-sininya Di pilarnya Pilar bagasi Masih utuh Tidak ada bekas eksiden Siler-siler nya pun Masih utuh Asli Nah ini Tidak pernah dibuka Baik Baik untuk Bagasi Penyimpanan Ban serep Semuanya masih tampak bersih Bagus Sedikit lecet Lecet Hanya karena bekas Ban serep ya Naik turun ban serep Ban serep nya pun masih bagus Pelet nya masih original Bawaan dari publik Ring 15 Masih sangat tampak bagus Lampu bagasi Jadi Di saat malam Lampunya Bisa menerangi Belakang Bagasi penyimpanan Ban serep Atau Penyimpanan belakang Disini ada cup holder Cup holder Dan rak Penyimpanan terbuka Multi refactor Tersedia Dan mobil ini Knall pot nya Menggunakan Knall pot racing Kalau mau diganti Standar bisa Biayanya pun Sangat murah Tidak terlalu mahal Lampu belakang Dalam keadaan baik Samping kiri Cat nya Masih sangat rapi Tidak belang Dan Spoiler tersedia Antenanya Antena panjang Handle door Model cungkil Kita cek lagi Sealer 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 nya Masih utuh Tidak ada yang putus Atau Bekas eksiden Yang sangat besar Door trim nya Sudah di retrim Menggunakan MBTEC Kulit Permanen Bahan soft task Masih sangat bagus Power window Di Samping Dan disini pun Kita cek lagi Semuanya Gap di Pilar B Samping sebelah kiri Masih utuh Semua Tidak ada bekas Exiden Ataupun terbalik Untuk di Pilar nya Tiang pilar B Masih utuh Cat nya original Bawaan dari pabrik Di bawah Displank nya pun Masih utuh Tidak ada bekas Exiden yang sangat besar Kalau lecet sedikit Masih sangat wajar Untuk di depan Samping sebelah Kiri Kita cek lagi Silar Silar nya Masih sangat utuh Tidak ada bekas Exiden Menandakan Mobil ini Aman kategorinya Dan di Pilar A Samping sebelah Kiri pun Kita cek lagi Masih sangat utuh Tidak ada bekas Exiden Dan cat nya pun Masih original Bawaan dari Pabrikan Kita ke mesin Di mesin Kap mesin nya Masih original Silar Silar nya Tidak ada Kerusakan yang sangat berarti Atau Mendandakan Pernah terjadi benturan Tidak ada Masih utuh Dan aman Di gap Gap Tulangannya pun Masih Bulatannya Masih sempurna Bulatan ini ya Masih sangat sempurna Dilengkapi dengan Peredah mesin Original Asli Asli bawaan dari Asli bawaan dari pabrik Dan Karet penyangga Kap mesin Yang terutama Disini Tulangan Atau Bullhead Apronya Masih utuh Tidak ada bekas Keriting Ataupun Pengok-pengok Gantian Tidak ada Mesin nya Aman Tidak ada yang Rembes Tidak ada Kebocoran Kering Dan Sangat langsam Untuk Di Oli Ini Masih baru Kemarin Saya ganti Di bagian Mesin Honda Jazz 2012 Dilengkapi dengan Mesin Honda 1500 CC I besar Di atas Tahun-tahun Sebelumnya Menggunakan Sohc 4 silinder 16 katuk Dengan Sistem Bahan bakar Evitech Plus DBW Mesin ini Mampu menghasilkan Tenaga maksimal Sebesar 120 PS Dengan torsi Maksimum 145 Newton Meter Dengan tenaga Besar ini Honda Jazz Tentunya Sangat mumpuni Untuk digunakan Sebagai kendaraan Harian Di dalam kota Mesin nya Utuh Saya garansikan Untuk Pembelian Sahabat-sahabat Semua Garansi Mesin Selama Satu tahun Untuk Pembelian Cash Ataupun Kredit Untuk Ban Velg nya Sudah Di upgrade A low wheel Dengan Diameter Profil Ban 185 Per 55 Ring 16 Ban Masih Sangat Tebal Sekitar 75 Cukup Sangat Tebal Sekitar 75 Masih Sangat Layak Di ban Belakang Pun Masih Sangat Tebal Dengan profil Ban 185 Per 55 Ring 16 Cukup Tebal Sekitar 75 Kuncinya Masih Terpisah Dengan Alarm Remote Baik Kita cek Indikator Masih Nyala Semua Indikator Mesin Aki Suhu Dan Setir Indikator Terpintu Dan Fan Brake Semuanya Masih Nyala Kilometernya Di 123 Rebu Baik Kita akan Startup Untuk Pengaturan Setir Sudah Tilt Steering Dan Teleskopik Sehingga Bisa Diatur Sesuai Dengan Selera Untuk Mengemudi Dashboardnya Masih Utuh Ini Kita cek Di Electric Mirror Electric Mirror Sebelah Kanan Kita cek Masih Berfungsi Dengan Baik Yang sebelah Kiri Masih Berfungsi Dengan Baik AC Nya Pun Kita cek Masih Sangat Dingin Tombol Rear Defogger Pengaturan Open Close Air AC Power Outlet Tersedia Pengaturan Suhu Tersedia Dashboardnya Hard Plastic Nah Disini Tombol Saklar Lampu Sen Terintegrasi Dengan Headline Di Tombol Sebelah Kiri Wipper Masih Berfungsi Dengan Baik Radio Tipnya Masih Berfungsi Dengan Baik Spion Dalam Sudah Dana View Sun Faser Tersedia Di Baris Kemudi Dan Samping Kemudi Tersedia Dan Dilengkapi Dengan Mirror Lampu Baca Dalam Tersedia Dan Handgrip Model Retrack Laci Atas Terbuka Model Soft Tides Dan Bagasi Dalam Model Fix Bisa Tersedia Stockholder Dan Penyimpanan Terbuka AC Airnya Rasa Dingin Disini Asli Benar Benar Dingin Sekali AC Sangat Aman Saya Pastikan Tidak Ada Kendala Buat Soba Soba Semua Untuk Honda Jazz Ini Penyimpanan Rak Terbuka Sangat Banyak Sangat Banyak Sekali Dari Model Atas Tersedia K Folder Dan Grip Grip AC Bisa Diputar 980 Derajat Atas Atau Bawah Tuas Personneling Masih Utuh Tidak Licin Hanya Sedikit Goresan Wajar Brake Mechanical Konsol Box Memanjang Dari Tengah Sampai Menyambung Ke Tuas Personneling Dan Dilengkapi Dengan Penyimpanan Rak Terbuka Di atasnya Power Atlet Untuk Lampu 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 Depan Hidup Semua Kanan Dan Kiri Lampu Sen Lampu Sen Belakang Hidup Menggunakan LED Hidup Juga Sebelah Kiri Dan Saya hidupkan Untuk Sebelah Kanannya Lampu Sen Depan Hidup Juga Dan Di Lampu Sen Fender Samping Kanan Dan Kiri Saya Pastikan Hidup Karena Ini Terang Jadi Tidak Terlalu Jelas Karena Lampu LED Baik Mobil Ini Insyaallah Menjadi Bahan Rekomendasi Buat Sobat Sobat Semua Yang Ingin Membeli Kendaraan Honda Jazz Tahun 2012 Dimana Mobil Ini Saya Sudah Jabarkan Tidak Ada Bekas Eksiden Banjir Ataupun Nabrak Dan Mobil Ini Saya Jual 120 Juta Dengan Asumsi Garansi Mesin Selama Satu Tahun Semoga Mobil Yang Saya Tampilkan Dan Saya Promosikan Ini Bisa Menjadi Bahan Rekomendasi Maupun Pertimbangan Buat Para Pemirsa Semua Sobat Sobat Yang Menginginkan Honda Jazz Tipe GE8 Bertransmisi Manual Warna Putih Untuk Dimensi Mobil Honda Jazz Ini Panjangnya 3,985 Millimeter Lebarnya 1,695 Millimeter Dan Tingginya 1,525 Millimeter Darat Poros Roda 2500 Millimeter Bertransmisi Mudk Mudk 辅 Mudk 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 Oke baik pemirsa Sobat-sobat semua terima kasih Sudah menonton mohon maaf Apabila ada kekurangan Dalam hal penyampaian maupun Penyajian tampilan Saya atas nama kru mohon maaf Mohon dimaklumi Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh